Oke guys kembali lagi di channel Rizky EPL, kali ini ada yang baru di channel ini yaitu tentang podcast koror Rizky EPL Kali ini saya ditemani oleh teman-teman yang lalu ke Cipulai bareng guys, kenalin dulu ini siapa? Yudha, 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 Yudha. Ini channel apa ya? Channelnya Sukuan 62. Jangan lupa, jangan lupa subscribe. Semoga, semoga. Semoga. Jadi konten ini ya kita mau nyeritain tentang ke Cipulai dulu, waktu jaman 2019, pertama-tama kita mau naik ke Cipulai itu jam 6, Tapi karena mangpek telat, dan dia butuh istirahat dulu, jadi kita berangkat dari Panggung Purpanjalan ke Garut itu jam 12, jam 12 lebih. Jadi, ya kita nyampe Majalaya itu di Imbun, di Imbun itu jam 1, jam 1 pas juhur-juhur, juhur sholat dulu. Nah, disitu, udah disitu, kita sampai ke BC, BC, nanti, kira-jangkot, 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 kira-jangkot. Kira-jangkot, 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 jam 3 itu guys, sebelum ada nasar atau sesudah? Sebelum, sebelum ada nasar, sebelum ada nasar, jadi disitu, kita prepare dulu, dan mulai naik jam 4, pasnya, jam setengah 4. Setengah jam 4, setengah 4, setengah 4, kita naik. Disitu, saya pribadi nanya dulu ke orang BC-nya, yang Reni-Reni, yang hilang di dekatan Gunung Cipulai guys. Pernah denger nggak, Reni, yang hilang di dekatan Gunung Cipulai? Oh iya, Reni yang belum ketemunya sampai sekarang ya? Dari 2004, disitu, saya udah panjang. Ya, karena, ya gitulah, takut gitu. Paling takut, dia pendaki ya, ya sasat gitu ya, sasatnya non break. Tersasat, tersasat. Tersasat gitu, jadi, kita mulai naik dari awal, kita naik jam setengah 4, dan kita bareng sama rombongan orang Cianjur. Cianjur, orang Cianjur itu banyakan ya? Banyakan. Dan hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Lalu, kita naik, kita naik sampai pos 1 itu jam? 6. Maghrib. Jam Maghribnya? Maghrib. Maghrib. Nah, di itu, pos 1 itu, jadi perbatasan antara permukiman sama hutan. Hutan belantara, kebun warga gitu, kebun warga sama hutan belantara, bis. Jadi, pintu hutannya, ya. Nah, disitu, hujan. Hujan, 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 hujan. Dan tau kan, Cikula itu? Cikula itu, ya, hutan hujan tropis. Jadi, suasayanya sangat, ya, jekam lah. Lalu, ya, kita naik. Kita masih ngobrol-ngobrol kan pas nanti? Pos 1 masih. Pos 1 masih ngobrol kan? Masih ngobrol. Pos 1 masih ngobrol. Pos 2 masih istirahat-istirahat. Tapi di pos 1 ada yang janggal, tuh? Pos 1 belum. Belumnya, bro. Belumnya, masih apa? Masih sayung nalah. Masih terang. Masih terang. Masih ternyata. Kasih itu. Udah naik, 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 naik. Sampai pos 3-nya. Pos 3-nya. Di pos 3, kita diam gitu. Di pos 3 itu udah jam seberat. Udah jam bulu, ini. Udah jam setengah tujuan pokoknya. Jadi, setiap posnya setengah jam, setengah jam gitu. Setiap setengah. Setengah-setengah. Oh, namanya, sampai ke pos 5 itu jam setengah 8. Jam 8 kurang. Pos 5. Tak, disitu. Jam setengah 8. Jam setengah 8. Jam setengah 8, jam. Pos 5 baru-baru dilanjutkan. Oh. Batu jam setengah 8. Nah, jadinya, teh. Jadi, pas di perjalanan Eta yang serem, teh boy. Ayah, aku maha cari takun. Aku maha mencekam, naik, gitu. Sih, dimulai bang onong dulu, ya. Lumayan sih, menurut saya. Seperti, gimana ya? Benar-benar sepi itu, benar-benar sepi. Bedanya, beranak, beda. Cia-cia juga udah mulai gak enak lah. Kan terus udah mulai gelap. Sedangkan lagi penerangan kan kurang. Ya, soalnya kita mau naik jam 6. Tapi, kita naik jam 12. Eh, ternyata, eh. Nanti kita naik jam 4. Eh, ternyata kemaleman. Dan si pos, dan si orang Cianjur itu, yang rombongan Cianjur itu gak nerusin perjalanan sampai jadi ngekernya di pos 1. Dan kita terus, gitu. Tinggalin si mereka. Soalnya kita ngejauh waktu, kan? Besoknya pulang. Tambahkan, harusnya emang gak boleh, gitu-nya. So, kan? Gak boleh. Eh, tapi kita terus, terus, terus. Terus gimana ceritain lagi dong? Semuanya suasana anak-anak. Suasana anak? Banyak. Jadi, asa kebubur. Emang sih, 4 orang. Tapi, kayak yang ada beberapa orang, gitu. Yang satu, dari suara jah kaki, gitu. Tapi, ya, Ulawalam. Ulawalam, ya, gak tau itu suara jah kaki kita. Dan, lagi, apa ya, suara-suara, ya, yang anggaplah, kalau gitu, mah, anggaplah. Halusinasi kita lah. Halusinasi kita lah. Ada lagi gak? Udah, sih, gitu. Bang Sarif, Bang Sarif, Bang Sarif. Ceritain dari awal, dari pos 1 sampai pos 5 aja. Ada, ada, itu, kejangan. Kalau gue masih, gak ada. Cuman, dengar-dengar dari suara binatang doang. Binatang doang. Pas kamu diam di... Paling belakang. Pas di belakang. Pas, pos. Pas dimakan lo, betul. Halo, pas dimakan lo. Cik, Mangpek, Mangpek. Dari Mangpek, kalau saya sendiri sih, yang saya rasakan. Jadi, pas kita masuk dari, masuk ke pos 1, lewat pos 1, ya. Kan, sebelumnya itu Mangki sama teman-teman, ya, tete, ya, di, apa, kebun warga, ya, sebelum pos 1. Nah, pas masuk pos 1 itu, ya, udah, sebenarnya saya pribadi udah-udah ngerasa, serasa masuk ke, kalau masa kasarnya itu masuk ke dunia lain, ya, gitu. Wajar. Jadi, suasananya udah beda, terus mungkin juga karena saya kan malamnya belum tidur, Mangki, ya. Oh, iya, iya. Belum tidur, terus saya tidur dulu kan di rumahnya Mangki. Nah, pas ke dari pos 1 itu, suasana udah mulai mencekam, udah mulai beda. Nah, pas kemudian lanjut pos 2, pos 3, nafas di pos 3, Mangki kan udah mulai gelap, ya. Iya, iya, udah mulai gelap. Udah mulai gelap, satu. Udah mulai gelap, kebetulan saya pengen di depan karena saya gampang capek, gitu ya. Dibagi yang lain, saya paling, ini, paling mopo. Mopo, jadi saya di depan, nih. Iya, iya. Nah, pas di depan, dan kita gak tau kan jalannya, itu baru, baru ada, itu baru. Walaupun Mangki udah beberapa kali ke Cukuraya, tapi beda-beda jalan, guys. Iya, 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 itu pertama kali ke, eh, lewat pihak tiara jangkot. Nah, pas di pos 3 itu, karena udah gelap, terus saya memutuskan untuk di depan, karena biar, biar ngetuk capek lah. Terus, saya tuh, ini, Mangki, temen-temen, lihat ini, suka lihat muka. Buka? Muka, muka, kayak sesosok libat-libat, gitu lah. Enggak, diam, lihat. Jadi, yang warna putih. Nah, pas pertama lihat, itu kaget, ya. Kaget, terus, ya, kalau bahasa sunama ngegebek, gitu. Ngegebek, was, ya, ngomong, susah. Eh, mau balik lagi, saya, saya, mau balik lagi, tapi mikir. Mikir, kalau saya bilang, kalau saya bilang, nanti ngedown, terus bilang ke temen-temen, nanti kan, jadi, yang takutnya bukan saya aja, jadi yang lainnya. Jadi, nggak akan benar. Terus, yang kedua, mau turun juga udah-udah di pos 3, udah-udah rumahnya. Udah lumayan, udah lumayan jauh. Soalnya jauh, kan. Sikura itu 8 jam, dan bener itu 8 jam, guys. Eh, sang kilang kan kita, nanti ya, jadi, perjalanan cepatnya. Istirahat paling semenit. Udah, maju, maju. Paling di pos, paling ada 15 jam. Untuk, untuk semenit. Semenit, tidak, karena luah. Karena luah. Panggilan-panggilan di pos limanya. Pos lima, pos lima, itu kan banyak orang di situ. Jadi, udah lagi, nggak ada lagi, mau pergi, nggak tahu? Masih lanjut. Jadi, pas, lihat mukanya itu pertama, kan, ngegebek gitu ya, kaget. Mau balik lagi, udah jauh, terus, kalau dibilangin ke teman-teman, nanti, ya, ngedown. Nah, akhirnya saya itu, ngeperanikan diri gitu ya. Jadi, bilang ke diri sendiri, ya, menguatkan diri sendiri, terus, nanti, kalau, saya bilang, nanti, kalau ada muka lagi, saya lari, saya samperin aja gitu. Nah, kayak gitu, makin. Nah, pas, pas, dilihat lagi, udah nggak ada. Pas, eh, naik lagi, naik lagi, nggak, nggak, nggak selang lama gitu ya, banggono. Nggak, nggak, nggak selang lama, itu, ada lagi, nah, ada lagi. Tapi, agak jauh di sebelah sana, bukan di track. Jadi, kan, waduh, gimana yang pertama di track? Ah, yang pertama di track, di depan, gitu. Oh, yaudahlah, biarin aja. Nah, nggak, nggak, nggak selang lama, ada lagi. Nah, ini langsung, saya samperin, saya samperin, pas dilihat, ternyata, nggak tahu halusinasi, nggak tahu, tiba-tiba hilang aja kayak gitu. Nah, kan, udah, 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 gimana lagi? Ya, kalau, kalau saya pribadi sih, yang paling jelas, ya itu gitu yang saya rasakan. Dan, dan kita pun, di saat itu, ya, luas, itu kan, ya, soalnya, soalnya itu, dia langsung lari, ditukar, kita, nggak tahu, gitunya. Kalau, pahitnya lah, sahabat, tonawan, kan, nggak tahu, nggak tahu jalan di awam malam. Tapi, kita juga, kan, sambil mengembangin suara gitu, ya, 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 buat orang-orang. Tapi, kan, ada yang jawab juga, yang lewat, tonawan, chat? Ya, 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 tapi, tapi, pas waktu, udah, jam, sekitar jam setengah, eh, di pos lima, kita, ngerokok dulu, terus ngopi-ngopi dulu, diam dulu. Dan, saya pun memutuskan, lihat dulu, sekon gitu, teman-teman udah capek, udah lelah, udah, ya, udah, eh, yang, yang terpenting, ya, nanti, ya, yang paling menghambat, mau jalan, kan? Ya, 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 maka, bu, teman-teman, udah, pake jas, jaket, ah, pokoknya, mah udah, safety banget lah, disitu, kita, eh, ya, aku, saya memutuskan untuk, langsung gitu, ke, mau nge-can tadinya, tadinya, saya mau nge-can menungu pos lima, ya, saya nyari dulu, gitu, nih. Pas, lihat-lihat, lihat-lihat, udah penuh, di ternyata tempat, gitu, gak ada space, ya, udah, ya, jadi kita te, berkelanjut, lanjut, enggak, ga, bo, kina, ya, arada disitu, tadi, situ, pengalaman pribadi saya disitu, gitu, disitu, pas, disitu, orang-orang pada, oh, kade, ya, tuh, kade, ya, kade, tu, nanti, kimana, nanti, kumah, deh, ternyata, haaf, hati-hati. udah gitu udah karena stop cuaca tidak mendukung terus ya udah larut malam udah larut malam di pendakian pertama kita lagi dengan 9 lagi Iya harusnya udah gitu tapi kita alhamdulillah ya sangat ya dengan tekad yang kuat untuk langsung ke atas gitu ke puncak jadi langsung kita memutuskan untuk lanjut lagi nah disitu Mangpey di depan penerangan dipegang Bang Onong sama syarikat ketiga dan saya terakhir guys disitu saya pas waktu terakhir itu ya teman-teman udah nggak ngomong gitu udah ngomong sebatas kecuali kan saya beri kode gitu sampai kalau ada jalan yang bercabang kasih tahu kalau dulu kita kurang lebih menurunkan gitu harus itulah ngomong bukan maksudnya apa jadi sudah mas tak nilai agak kecuali cuaca ya sangat dingin lah jadi susah gitu buat nunggu buat nafas juga susah dan ya ketinggian Cikurai kan 2800 disitu ya ya saya pribadi itu saya lihat lihat kebelakang saya saya lihat ke belakang pernah beberapa kali suasananya ya ya gitulah mencekam banget gitu soalnya penerangan ada dipegang sama Bang Onong otomatis kedepan dan wah kokona wah jadi kumahnya serem banget gitu serem seremisan anungaranah hutan hujan tropis eh Cikurai di seremisan bos terus terus ya di situ kita mendaki kita karena dari perjalanan ke pos enam eh ke pos lima sampai pos di pos lima ke enam gimana ada pas waktu kita makan di pos apa itu pos enam pos lima pos lima 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 opos lima ya itu pas pos lima tuh ada kan kita makan ya terus center di pinggir di pinggir bulan 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 beruas kita disitu ya luas-ruas itu kita berempat di gunung yang besar celap Cile celang ciri kan luas ya nah pas itu menggiatkan kita makan ya makan sebentar soalnya isi kalori juga ya karena mangpeng belum makan deh nah pas makan tuh ada suara krek 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 kayak kayak pertama kayak babi kalau pertama ngorok kayak babi sayang keduanya kayak lah kayak langkah gitu langkah kayak langkah dia jalan lagi suara kaki dia jalan dari kanan ke kiri pertama sekali udahlah kayaknya mah hewan dua kali tiga kali nafas empat kali kan kesel juga saya takut ya tapi kesel juga gitu kok ganggu gitu padahal kita enggak ganggu sama saya langsung bisa terlihat kaget pada pada kaget itu waduh eh tapi pasti senter itu emang emang enggak ada apa-apa yang nama jadi mencekam itu yang halusinasi di India tapi datang walau walau tetapi emang ada juga kan ya ya terus yang yang bangonong agarowo benih ya itu kan saya sebab buat suara-suara buat tadinya buat pemancing orang-orang itu buat nyawet lah ya nyawetlah membalas suara kita ke kalau kita takut buat sasa biasa apa bersuara keras dan dari sesuatu yang ini coba suara keras ada yang luas di situ apa teriak teriak-teriak aja jol-jol-jol ngobrolnya apa di luas aslinal nah disitu dan disitu mau saya gimana masalah di bawah di bawah oh yang penting ya jalan terus mu tapi sampai sampai kembali juga ini lantus dan waktu itu tak saya gitu saya ada kekali belakang kan saya merasakan dingin sedikit dingin-dingin nah Eta ereksi fotonya lahun habis kehadung aslinya soalnya ngomong jadi gini kita tuh berhempaskan saya belakang nah tiris pisah gitu jadi nah dingin banget gitu Hai asa ketik pokona mati setang mesti pisah karena hujan hijau hijau kan pakai cernak enek ayat ayat itu di Oh nanti tukeran lah tukeran ya orang tiris pisah naslinanya dinyatakan ada oh tujuh dan dia ditukang cimung syarif ditukang ke posisi bangkut teh udah sampai itu pos pos ya pos pos lima ke enam soalnya pos pos lima ke tujuh teh tim jangnya belum menjangkau jam tak ada jam 11 di situ teh udah mulai ngerasa hangat lagi karena ya mungkin karena di di tengah gitu karena di ketiga lah dan nggak tahu masyarakat gimana rasanya di belakang ya udah udah kesel gitu lihat cikulai nanyak-nanyak ya semuanya masih kalau gunung-gunungai mah tapi udah nyampe gitu kalau kecikulai masih dan yang mana ya kalau nyampe-nyampe gitu kesel ya capek ya ya soalnya kan kita juga perjalanan malam jadi asalatnya jauh-jauh-jauh ya ya soalnya kita ini juga kan manggih soalnya kita plennya pernah agar jalanannya perjalanan siang ya perjalanan siang jadi kemaleman dan belum jadi otomatis nggak nggak menyiapkan persiapan terus pas di situ dan ya kita mulai ya ya lu kalau ya kalau kalau siang pribadi saya mau ngamak gitu soalnya nanti lepi-lepi awan bis deket awan bis deketnya panggirnya engin tele dan mu aneh nanawan yang anehnya itu jadi pengalaman pribadi saya ke gunung kalau kita nyawet-nyawet dibawah atau ada yang ngobrol malah di atas pasti kedenger ini memang enggak ada nimbis anda jadi hening terus selama kurang lebih lah lima jaman hening dah seolah-olah di gunung itu cuma kita berempat gitu ya takkan saya pribadi takutnya eh salah-salah jauh lepi-lepi gitu jadi langsung-langsung kita disitu saya mulai gelisah soalnya kalau bukan ya tanggung jawab saya sebagai leader dan ya ini anak-anak takut terjadi apa-apa gitu guys jadi disitu mulai-mulai mulai yang mulai keadaan kita udah fisik udah lemah saya pulang melihat dan semua lemah dan saya memutuskan itu dia aneh-neeh ada di posnam ada di posnam suara ngorok dan satu tena ada di posnam dan ya ngorok itu ngorok tidur biasa tapi asa sendirinya ya dan Yeso kalau 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 summit attack ya kalau summit attack pasti orang-orang tidur tapi ini enggak sampai tetek cikuranya sampai tetek tapi nah gitu orang-orang enggak ada suara sama sekali yang nah jadi di cikuranya pas perjalanan malam kenapa gitu setiap kita akan adanya yang apa buat karena di jalan-jalan yang bukan di posnya di trek kenapa gitu setiap kita melewati tena enggak ada gitu so apa eh kau cipersenal menyambut gitu nah saya kelompoknya jadi asa nanti sepi ini seorang-orang jOST néh carih setiap kita apa naik-enaik itu ke atau melewati tena itu ada gitu banyak-banyak orang itu ngopi-ngopi bagaimana buat api ungu tapi di Cikurai gitu beda nggak ada nggak ada sama sekali jadi kayaknya mah seorang-orangnya tuh capai ya jadi udah pada tidur kan mau sambil juga enggak samir enggak sambil tapi itu di pos 6 gitu di pos jadi sampai ke pos 7 gitu nggak ada suara orang-orang sama sekali gitu ngobrol oke yang lagi ditenak nggak ada tapi besoknya kita ke atas banyak orang nangis pernah deketnya deket nah jadi aku saya memutuskan disitu untuk di trek ya udara kita ngomongin di pos 7-6 ya soalnya dan saya nyampe nyaman soalnya sih Kaiji luren pos 7 udah sampai 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 kedua baru dah badan udah lemah gitu ya tapi aku orang yang udah udah kita diri internet yuk saya gitu udah di sini weh nyenteng aja isu kurang melanjutkan di karena now Sion terjadi nah ongitnya lupa etna orang sasa gitu tanggal ya udah jadi langsung kita terdiri internet disitu ya dan langsung mangpega langsung tumbein disitu dan saya tidur dan saya pun ganti pakaian langsung keluar lagi nyiapin kopi atau yang anget-anget buat temen-temen dan disitu udah dan besoknya ternyata deket 15 kurang dari 15 menitnya sekitar 10 menitan dengan kesana dan sampai ke was di sampai ke atlas sampai enggak ada sepang pos datang pos bayangan enggak ada apa-apa itu ya peskat ciri bayangan puncak puncak dikit tinggal dan ternyata banyak orang guys aneh itu aneh nah hati tunah kurang selama kabung setiap ayo pasti ngobrol kadengnya seorang ngobrol atau kandengnya seorang ngomong gitaran atau ngomong Oh bisa nih maku aneh gitu dan ya sampai kita sampai ke atas kita samburrawan disana menikmati gini 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 dan kita pulang ya kita masa-masa dulu dan kita pulang dan suasan dan kita hujan lagi kan pulang hujan lagi Alhamdulillah kita ya kita ke Cikuran pertama kali udah lihat apa disuguhkan dengan sepeda awal itu dapat semangat orang lain gitu yang beberapa kali jarang itu jarang di mana ada belum pernah mangpek udah beberapa kali tapi sama kita gitu dan menemukan jadi ya di situ kita dipot pulangnya kita udah ke walaupun siang juga tetep-tetep gitu Cikura emang tetep-tetep karena hutan hujan tropis itu gitu jadi kabut sepi apa semuanya dan banyak di pihak-pian akan ya biaya jadi kita tahu semua pendaki itu piannya kebanyakan pemancar gitu soalnya Kiaranjangot kan baru itu baru udah resmi ya jadi belum lama ya kan pemancar tapi Kiaranjangot itu udah resmi bagi kalian yang mau ke Kiaranjangot ya silahkan soalnya jalunya itu lurus ya enak gitu ya bersebalahan lah sama pemancar tapi kan nanti ketemu ya ya di pos7 tapi ya gitu jadi usahakan gitu jadi kesan-kesan dari kami gitu usahakan jangan ya harus segalanya di-prepare maupun apapun alat-alat atau kesehatan apapun dan harus segala harus matang-matang gitu ya soalnya ke gunung itu ya kurang-kurang lama ya main bukan main-main gitu ke gunung bukan sosmed atau apapun gitu soalnya ya pengalaman kita di gunung itu nggak akan terbayar gitu selanjutnya ini dari Mangudi jangan sampai naik gunung itu karena karena takut naik gunung yang takut naik gunung karena ya karena misteri-misteri apalah ya diusahakan gitu jangan nonton dulu jangan nonton dulu jangan kayak saya gitu nonton dulu ada banyaklah referensi yang gagal muncak yang dari Jakarta juga muncak ya Cikurai kenal ya itulah ya saya nonton-nonton dan 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 katanya teman-teman di Kiparang aja nih hehehe ya sisanya cuma tiga orang ya ya mungkin tuh why not gitu try it why not itu lagi ngajak ke gua gitu ya oh nggak ngomongnya saya mbong gitu ya gue tuh wah gue udah udah panik nih udah nonton video untung aja gitu nggak ikut ke Cikurai eh matanya dia ke rumah di-di mau nggak ikut ke Cikurai ayo ya nggak udah ga punya uang mau ikut nggak kalau enggak gua aku lebih di-di print위z gua sih anjir jangan gitu bahwa itu ga tau guys ya udah lah gua ikutkan dia kan tapi tapi orang-orang yang berempat itu kecil pola ya maksudnya naiklah pokoknya naiklah pokoknya naiklah pukul 2-2 juta saya nanti rahasia dari Bangunom ya Bangunom yarà Ya menurut saya sama sih emang nomor 1-1 prepare persiapan gitu harus matang-matang itu soal waktu juga kan barusan kita apa ya tragedinya dari waktu juga kan ya harus benar-benar siap gitu kalau mau enak gitu dan ya emang sih kalau di gunung ya gunung emang-emang tempat alam ya maksudnya dalam gitu jadi halusinasi halusinasi non-saga lagi pastilah pasti ada karena apa karena ya emang sana suasana suasana sama tubuh kita yang yang kurang kurang stamina kurang stamina ya lelah jadi keadaan lelah lapan pasti pikiran kosong halusinasi kemana mana gitu jadi usahakan lompok puncak ya dengan perut udah terisi gitu udah tenaga udah siap dengan dalam jangan sampai maksailah jadi ya celaka mah enggak ada yang tahu ya iman juga harus kuat ya intinya kita mulai persiapan pasti Insya Allah lancar minan jangan muncak sendirian selama kita niatnya baik untuk naik gunung ya sepi kita lancar Insya Allah ya sebaliknya gitu kalau niat jelek tinggal sepi juga Insya Allah karena di gunungnya jadi kita semua itu kalau apa saling bertemu gitu itu jadi kenal ayat teman aja biasa gitu pada akrab lah Gada yang sombong itu gada jadi memang pegi-gimana sampai kalau kesan sama pesan dari saya map jadi ya emang kesannya mah kesannya mah Cikurai tempatnya mencekam lah gitu ya soalnya diameternya juga emang gede muadihnya juga lumayan tinggal di buka kata pokoknya mamua karasa lah di bingung lain ya bener emang tracknya ya luar biasa juga kayak gitu luar panjangnya terus ya kalau di Bandung itu lebih pencakpega kalau orang Bandung pasti tahu pencakpega gimana ya gimana tracknya gitu pencakpega ya lebih dari itulah kecikura sepi yang pesannya sunyi serem bagas sekali pokoknya kalau pesannya ya itulah nggak jauh beda sama Mangonong mengisar sama Mangiki jangan-jangan meremehkan gunung walaupun kalian udah pernah ke gunung yang yang sama gitu ya yang sama terus kita mau naik lagi terus jangan diremehkan karena eh gunung itu susah dijelaskan Oh jadi dia bukan jadi kita itu bukan kita yang menaklukkan gunung tapi kita menaklukkan diri kita sendiri jika anda ingin menaklukkan gunung maka anda ya emu jika anda ya ingin melakukan alam maka anda yang akan ditaklukkan dengan akhirnya karena salahkan siapa yang tahu jadi oke thank you buat kalian semua kalian-kalian jangan lupa subscribe dan follow izenya ya support terus guys jadi oke komen aja di bawah yang mau request cerita apa jadi kita mendatangin narasumbernya guys dan see you next time